Intro Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan Kembali lagi di Ngeteguhu Bersama saya Heri, dan Dan-dan-dan Ngobrolin Tentang gaming, teknologi, dan hobi Itu panjang banget itu Hobi Sebenernya tadi Sekedar info, tadi tuh Koneksi saya kayaknya agak berpasalah gitu loh Jadi agak patah-patah Jadi tadi nge-lag banget omongannya Bapak Heri itu Oke, oke Ya, ini kita lagi itu juga ya Lagi mencoba, apa istilahnya? Mencoba video podcast kembali ya sebenernya? Setup baru Mencoba setup baru Mencoba setup baru, dan kita mengembalikan video podcast Mencoba dulu ya, mencoba Nggak janji balik, tapi semoga bisa Lebih bagus ya hasilnya ya Ya, jadi Semoga bisa lancar Kita ngerekaman videonya, dan semoga bisa Keluar ya hasilnya nanti di Youtube channel Kita yang dulu Masih sama sih Amin, amin Kalau Bapak Heri nggak males sih Bener, bener, bener Tapi harusnya ini nggak terus Oke Jadi hari ini Kita ngomongin apa nih Dan Dan nih Ya Kemarin kan udah ngecek lah ya Ya jadi Waktu Apple Kita ngebahas iPhone Sempat ngomong nggak sih disitu? Sempat diomongin nggak sih? Pas lagi pre-show ya? Sempat-sempat ngomong Ada ramalan Ada, ada ramalan Biasanya Kalau ada event Apple Abis itu Build and do direct Ya, ya, ya Bener ya Dan emang Sebenernya ya Kalau kita lihat Di Event Apple itu kan selalu Biasanya itu kan Kalau awal tahun pasti Februari Terus Juni Iya Abis Juni pasti September Nah itu Selalu tiga titik itu ya Mungkin karena Tahun kuartalnya dibagi tiga ya Setahun itu dibagi tiga Oh, ya, ya, ya Kuartal bulan ya Jadi dibagi per kuartal ya Bukan kuartal sih Kayak Pokoknya per tiga bulan lah ya Udah kayak season Udah kayak season anime Iya, season anime kan dibagi empat ya Dibagi empat Kalau ini dibagi tiga kayaknya sih emang Jadi Udah kemungkinan besar Pasti biasa Kalau perusahaan-perusahaan gede Termasuk kemarin Sony ya Sebenernya ya Sony juga kemarin sempet ada itu ya PlayStation Showcase ya Oh, Sony juga Iya, ya PlayStation Showcase Seminggu sebelum Apple sebenernya Kita gak bahas Kita gak bahas Karena ujung-ujungnya gamenya juga gak Gak ada yang buat 2022 ya Sedikit tuh Iya, iya, iya 2023 Jauh banget ya tuh Cuma bikin hype saja Iya, iya, bikin hype aja Mengecewakan Makanya Nah, tapi Nintendo ini Sebenernya sama aja ya Kebanyakan juga 2022 ya Tapi 2022 ya Lebih dekat ya Kalau Sony 2023 ya Iya, iya, iya Iya Gitu Nah Ini dari semua yang ada disini Kita sudah Sudah diilis ini Sudah diilis di show notes sebenernya Show notes kita ya Pribadi ya Nah itu Kalau dan-dan-dan sendiri Biar gak lupa Biar gak salah Bener Nah itu Jadi dan-dan-dan sendiri ini sebenernya Dari semua yang ada di notes itu Apa coba nih Yang paling wah nih Yang paling wah ya Ya sebenernya Sejujurnya saya Biasa aja sama M.H.Rice Karena sudah sedikit Mengecewakan game awalnya gitu Dan tiba-tiba kan sunbreak ini Expansion Jadinya sedikit Aduh Taktik-taktik Pokemon kembali ya Sudah belajar mereka dari Pokemon Tapi Yang paling Bikin excited itu Entah kenapa Voice of cards Ah voice of cards Iya 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 Saya juga Saya juga Benar benar Gadi gadi Kalau saya tuh Paling Paling isetin Disney Magical World 2 itu Luar biasa itu Itu saya like keren Tapi saya gak pernah tau Disney Magical World 1 Itu apa ya Game DS ya Kalau gak salah dulu DS? Game DS itu Yang kedua ini itu Di port dari game DS Kalau gak salah Portingan DS Sejujurnya Oh port DS Yang dua ini port DS Gak tau sih Tapi dia ngomong katanya DLC dari Disney Princess 1 Semua ada di Ada di yang kedua ini Yang kemungkinan Kemungkinan besar Berarti itu port DS Cuma ditambahin fitur kali Cuma kalau ngeliat Genrenya kan Life simulation ya Berarti kan Kayak Animal Crossing gitu-gitu Tapi Disney Itu cukup keren sih Cuma saya gak berani Ngasih liat trailernya Sejujurnya ke anak saya Kalau kasih liat sih Itu udah nagih banget Gak berani Gak berani Jadi kalau saya Voice of cards Gara-gara kan emang Saya tertarik sama ini ya Sama game Roguelike Game deck building Darkest Dungeon Saya seneng banget mainnya Terus abis itu Dulu ada yang Ada yang Korea Baru saja full release Tahun ini Library of Ruina Itu baru ya Itu juga keren banget Jadi Ada ya Jadi sebenarnya udah Reaccess dari tahun 2020 Tapi dia baru full release Tahun ini Itu Ceritanya cukup menarik Jadi kalau kalian pengen yang Cerita yang cukup Mengikis hati Boleh lah main itu Library of Ruina Library of Ruina Nah voice of cards ini Jadi kalau kalian Kita bilang Genre deck building Genre roguelike Saya gak bilang roguelike Macem Dwarf Fortress Yang bener-bener roguelike Karena Bapak Harry kalau tau Roguelike itu udah sama Kayak Star Wars Hmm Star Wars Kenapa kayak Star Wars Karena Banyak Puristnya Oh iya Banyak Aliran-aliran suci Yang kayak Ini gak roguelike Ini bukan gitu Tapi jangan usah ngaku-ngaku gitu Ya biasanya Kalau kayak gitu kan Namanya roguelike ya L-I-T-E ya Rogelike ringan lah gitu Pakai T ya Rogulite Ya Rogulite Nah Tapi saya gak ngebahas itu Jadi saya tuh lebih ke Kartunya gitu Jadi kan emang sekarang Banyak kayak karena Darkest Dungeon Banyak Kayak kita masuk ke suatu dungeon Banyak room Kita ngutang-ngatik deck Kita menambah deck Gitu yang ngisi kartu Dan Danda udah nyoba demonya belum? Model begitu Belum? Saya sih udah nyoba ya Udah beres demonya Agak beda dengan yang diomongin Sama Dan Danda sebenernya Nah iya 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 Jadi Waktu saya liat trailer Itu langsung kayak excited Karena kenapa? Game kartu deck building itu Jarang banget triple A nya Ya bener Biasanya indie Kayak wow Iya kayak Biasanya indie-indie-indie gitu Kayak ini triple A Wah ini kayaknya bakal keren banget Terus Yoko Taro Namanya akan besar Ya Square Enix kan ini ya Square Enix dengan kreatif directornya Yoko Taro Makhluk bulan itu Tapi abis itu ngeliatin komen Makhluk bulan Si Emil ya Dengan muka Emil Nah tapi Setelah saya ngeliat di Komentar orang-orang Itu kayak Kok Katanya Bukan game kartu gitu Bukan emang Sebenernya Saya udah main ya demonya Jadi demonya juga kalian sebenernya udah bisa download di Apa namanya? Nintendo Store Saya sampai lupa Di Nintendo Store itu udah ada demonya Kalian bisa download Dan emang Sejujurnya dia Bukan rock-like Sama sekali bukan rock-like Tapi Tradisional RPG Dengan estetika Dan style dari D&D Nah Bener gak? Iya Jadi dengan style kartu ya RPG GRPG Tapi dengan Gaya Kartu gitu Karena dunianya kartu Gaya nya sebenernya bukan Sebenernya lebih kayak itu ya Lebih kayak D&D Dungeon & Dragon Tabletop Tabletop RPG Karena ada dadunya Karena Emang kita Dia tuh kan traveling Pake kartu ya Jadi karakter Pake kartu Traveling pake kartu Item pake kartu Pokoknya semua yang disitu tuh Kayak kita main kartu di meja Tapi Yang saya ngomong Kenapa Kenapa kayak D&D Itu tuh Game itu Fully voice acted Penuh Pokoknya semuanya tuh dibacakan Tapi yang ngebacain tuh Cuma satu orang Persis kayak dungeon master Kalo kita main di D&D Oh Kayak ada Jadi kalo ada karakter cewek gitu Ngomong juga yang baca Suaranya si Showo itu Ya showo suaranya ya Dungeon master Dan dia Suara Inggrisnya bagus Suara Inggrisnya bagus Gak tau saya siapa itu Yang ngisi Oh Gak tau bagus Bagaimana Baik Bapak Harry Sudahi dulu Spoilernya Itu gak spoiler Mana ada spoiler Kalo spoiler kan sih ngomong cerita Ini tidak ada spoiler Ini cuman Ya cuman Ya Dan ini sudah sangat tertarik Saya rasa ya Saya ini Aura-aura Aura gatel Pengen mencobanya tuh udah gatel Memang tapi Gatel Gini keliatan Gini gatel banget Tapi emang Setelah saya ngeliat Bukan game kartu sepenuhnya Sedikit kecewa sih Ya Cuman memang dari trailer Juga masih keliatan keren Betulnya gitu Jadi Ya tetep bakal saya main Tapi emang Balik lagi sistemnya Sebenernya Gameplaynya tuh Bener-bener Tradisional JRPG Jadi Kayak masuk Masuk kota Kita bisa ke-in Bisa beli item Bisa beli Apa namanya Bisa beli equipment Udah gitu keluar Dari keluar itu kan Emang SETK nya kartu ya Jadi kita jalan satu langkah itu Satu kartu Nah itu nanti Begitu kita jalan satu langkah Kartunya kebukan Tapi Dari situ tetep ada Random encounters Jadi ada random battle Kayak Ya kayak Final Fantasy Kayak Apa namanya Dragon Quest Persis kayak gitu Sebenernya basicnya Oh Iya Tapi dia Sistem spellnya juga sama Dia ada yang pake dadu Jadi Skill ya Dia kan skill Skillnya itu Masing-masing karakter kan Ada skill Misalnya Skill Magician Dia pake Aero ya Kalo di FF Namanya Aero Kalo disini Lupa namanya Pokoknya kayak Magic Aero Nah Magic Aero Dia ada Menyerang Apa namanya Ngedamage sebesar attack Plus jumlah dadu yang dilempar Jadi kita ngelemparnya D6 Ada lagi yang Magicnya tuh namanya Blizzard ya S aja pokoknya S Nah S itu Kalo kita lempar D8 Pakenya pake D8 lagi lucunya tuh Dia pake D8 Kalo di atas 5 ke atas Dia Frozen Musuhnya yang beku Gak bisa gerak Oh Ya dia pake semua dadu Jadi Balik lagi sih Jadi Estetikanya aja sih Estetikanya deh Udah Bapak Heri Udah Bapak Heri Ini sengaja nih Pasti Bapak Heri pengen cerita Biar saya gatel Enggak Ini saya tahan nih Saya tahan Bener Ntar dulu Bapak Heri Oke Kita lanjut ke game lain lah Banyak nih Jadi sebelum kita lanjut Sebenernya ya Di show note kita Sebenernya kita dibagi tiga ya Disini tuh ya Tiga kategori sebenernya Ada game baru Jadi game baru tuh Game original Yang belum keluar Sama sekali Ada game lama Game lama itu game-game yang udah keluar Di konsol-konsol sebelumnya Dan di Itu ya Di repackage ya Di repackage itu apa ya Dibungkus ulang Untuk ke Nintendo Switch ya Jadi masuk kesini Terus ada lagi Terakhir itu Announcement untuk Show-show berikutnya ya Apa kita Masuk dulu ke Announcementnya dulu ya Biar Itu ya Biar Beres dulu Karena itu kan kecil ya Sedikit ya Oh iya Bener-bener Jadi Seperti biasa Setelah Nintendo Direct besar Itu bakal ada Acara-acara Nintendo Ya acara-acara Nintendo lain Tapi yang anehnya tuh Disini semua Masuk ke Nintendo Direct ya Biasanya gak pernah Di announce ya Ini Pengalaman kita Tahun lalu Oh iya diumumin ya Iya diumumin Tahun lalu itu kita Pengalaman gak gini ya Yang waktu itu kita Lucu banget ya Waktu itu ya Yang Ngeteguhu 7.5 Apa berapa itu Episode 7 ya Oh iya Ngeteguhu Direct Ngeteguhu Direct Semua aja Nintendo Kita kan ngomel-ngomel ya Waktu itu ya Mana ini Direct Udah satu tahun Gada Direct Blah-blah-blah Minggu depannya Direct Minggu depannya lagi Apa Mini Direct Mini Direct Mini Direct Luar biasa sih Waktu itu ya Jadi ini Mini Directnya Di announce semua Disini ya Sebenernya ya Ada Iya jadi Yang pertama itu Yang cukup mengejutkan Sebenernya Animal Crossing Ya Animal Crossing Animal Crossing Nanti ada Namanya Animal Crossing Direct Bakal ada update Gede untuk Animal Crossing New Horizon Cafe Soalnya kan kayak Udah setahun lebih ya Satu setengah tahun Malah kan dulu Rilisnya pas banget Pandemi Maret 2020 Dan Kayak Oh Mau ditambahin lagi Nintendu masih inget Sama Animal Crossing Kirain udah kaburnya Jangan nerima duit Yang orang udah beli banyak Dan masalahnya Sebenernya Si Ini kan dia update tuh Dia udah diomongin Update gedenya tuh Update cafe kan Si update cafe ya Cafe si Siapa si burung hantu itu ya Eh bukan Burung-burung berpati Nah si Si ini tuh Sebenernya dia udah Bocor dari kemarin Udah lama itu Pas awal-awal Animal Crossing keluar itu Kan orang ada yang Determine ya Determine itu Sebenernya udah keluar Oh Bahwa nanti tuh Bakal ada Cafe Tapi update-nya Gak keluar-keluar Sampai Saya juga udah lupa Baru keluar sekarang Sampai saya udah lupa Jujur Kan saya bacain Lik ya Oh bakal ada begini Ada bakal begitu Iya Tapi kan update-nya udah keluar semua Kecuali tinggal yang si cafe Dan emang Dia udah ngomong cafe itu Bakal ada di museum Dan bener kan Keluarnya di museum gitu Oh Iya ya museum Bener-bener Jadi kayak Yang Ya itulah Aneh banget sih Aneh banget sih Ditahan sampai setengah-setengah Saya bingung Ngapain Ya mungkin kan Kekurangan ini Kan Mereka udah beres Waktu Maret kan Terus mikirnya Oke setelah Maret Kita mulai fokus Bikin DLC Eh Pandemi Iya ya Bener-bener Jadi susah ya Jadi repot Mungkin gak kena itu Mungkin delay juga ya Kemudian Mungkin delay juga Nah kemudian ada small direct kedua Yaitu final smash fighter Final smash fighter Ini juga Agak unik ya sebenernya DLC ultimate Biasanya kan Kenapa Biasanya kan selalu Kalau fighter itu kan Di announce di direct Atau di announce di Mini direct sendiri gitu kan Cuman keluar trailernya doang Tapi trailernya itu selalu Dikeluar di direct Dan seminggu setelahnya Ada namanya si Sakurai present kan Oh iya Jadi udah dikas tau duluan Siapa ya Sebelum sakurai present Tapi ini dia Bikin direct Iya iya Bener Bikin Bikin khusus Bener-bener Jadi Saya udah Kemungkinan Si fighter ini Udah pasti keluar Pas abis sakurai Biasanya kan selalu gitu ya Abis sakurai present Selalu besoknya keluar kan Dan ini anehnya Gak di announce sih Ini agak aneh sih sebenarnya Jadi dia membuat Direct khusus Cuma buat Men-announce Final DLC Final fighter DLC Buat Super Smash Bros Bukan men-announce sih Jadi Exploring ya Jadi bener-bener kayak Yang biasalah sih Sakurai main kan Kayak gitu ya Dia mainin karakternya Dijelasin kan Iya tapi Maksudnya gak announce juga kan Berarti kan Gak announce siapa Karena sebelumnya Kita udah tau Bener-bener Dia announcenya tuh Di belakang gitu kan Ya dengan kata lain tuh Di slot yang harusnya Di-announce Di bikin trailernya tuh Gak di-announce Cuma dikasih tau Ya pokoknya Kita udah Factory udah siap Udah bakal rilis minggu depan Tapi kita gak mau ngasih tau siapa Itu agak aneh sih Ya ya bener bro Ini Ini siapa coba nih Siapa coba Ini kita sambil prediksi nih Hubung lagi Di topik ini Goku Tetep ya Tetep ya Ya udah saya juga tetep deh Sora 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 Gak akan lah Gak mungkin sih Sora Oke Nah Terus ada Direct ke Tiga ya Small direct ke Tiga Dan Sebenernya ini yang cukup Kontroversial Ya NSO Nintendo Switch Online Nintendo Switch Online Karena Sering sekali kan Namanya konsol game Suka ada konsol war ya Pertarungan antara fans PS Fans Xbox Dan fans Nintendo Dan Di antara mereka bertiga Yang jasa online nya itu Paling Kurang Kurang fitur ya Dan tapi juga Harganya juga gak beda jauh Nintendo Switch Online Kalau ini asli Official nya namanya Pasti bukan plus plus kan Sebenernya Plus expansion pack Nintendo Switch Online Plus expansion pack Oke Ini saya juga belum melihat Siapa aja Tapi kalau gak salah Bakal ada game-game Extra ya Jadi sebenernya kan Rumor dari Kemarin-kemarin itu kan Si Nintendo Bakal udah Bakal masukin Game-game Dari Game Boy Ke online service Tapi Yang di announce Disini tuh Ternyata Bahwa game-game Dari Nintendo 64 Nintendo 64 Itu setingkat PlayStation 1 Oh Angkatannya PS1 Yang aneh Dari Nintendo 64 Dia juga masukin Sega Genesis Itu Ah iya ada controller nya Kalau gak salah Dua-duanya dikasih controller Jadi bisa beli Dari Nintendon nya langsungnya Ada controller Nintendo 64 Ada controller Buat Sega Genesis Dua-duanya wireless Ah iya Dua-duanya wireless Itu menarik sih Yang itu Kemungkinan besar sih Kayaknya Nintendo 64 menarik sih Controller wireless Yang mana Nintendo 64 Itu orang pasti bakal Banyak nyari kan Buat main Smash biasanya Bener-bener Ya Ini sih kayaknya Gerakan Sega Setelah bebas Dari Bosnya Yakuza itu ya Oh iya Bener-bener Bener-bener Togashi Baru kita sebut ya Kemarin-kemarin Kayak akhirnya Kita bisa collab sama Nintendo Kerja sawo Langsung dulu Karena memang Karena memang Di Jepang sendiri Sega Genesis itu Kult Banyak banget Memang gak banyak fansnya Tapi semua setia Dengan Sega Ya dan zaman dulu kan Sega yang lama Konsol Sega Selalu kan Dulu itu kan Zaman-zamannya Konsol wars pertama itu kan War pertama itu kan Antara ini ya Antara Nintendo 64 Dan Genesis kan Sampai keluar Di Amerika itu Keluar Slogannya Si Sega itu Nintendo Don Ya Nintendo Donnya Don Oh ini Saya baru tau Don Tidak Karena kan Tetap Image nya Kalau Nintendo itu Family friendly Kayak Yang heboh itu kan Mortal Kombat Di Nintendo Nintendo 64 Itu kan Disensor Yang gak ada darah Sedangkan Genesis itu kan Game nya itu Adult lah Pokoknya kan Dewasa Darah Ya memang Sega Genesis itu Kayak udah Kayak keren banget Gitu loh dulu Kalau punya Sega Genesis Ya Bener Ya jadi Ya kalau di Kalau di Indonesia Mungkin yang dulu kan ada Kamu punya Nintendo Saya punya Sega Kan gitu Nah itu Sega itu kan Sega Genesis ya Yang disebut Sega itu kan Sega Genesis Ya Dan Ya game-gamenya pun Bagus ya Yang Nintendo 64 Ada Super Mario 64 Ada Mario Kart 64 Ada Star Fox 64 Ada Zelda Ocarina of Time Ada Dr. Mario Dan nanti Coming Soon nya itu Saya udah liat Ada Si Banjo Kazui Ada Mario Ada Banjo Kazui Ada Mario Paper Thousand Years Door ya Yang semua orang ngomong Sebenernya Paper Mario Yang paling bagus Ceritanya Itu disitu Mario RPG Game RPG Mario Yang ceritanya Paling bagus Terus ada nanti Apa namanya Majora's Mask Zelda Majora's Mask Banyak yang menarik lah Kalau Sega Jujurnya saya gak terlalu Banyak perhatiin Tapi yang pasti ada Castlevania Ada Contra Ada Sonic Ya udah jelas ya Sega pasti ada Sonic Yang saya kenal lagi Mungkin Apa lagi ya Fantasy Star Tapi itu gak tau sih Itu cukup familiar Tapi sih gak tau gamenya Ini juga Ini saya lagi liat Siapa aja Street of Rage 2 Oh ya Street of Rage Bener Street of Rage Golden Axe Dan Gunstar Heroes Itu dua-duanya Bener-bener game Gede di Sega Shining Force Ini seri pertama Shining ya Ini juga ada di Game Boy Dulu saya mainnya di GBA Tapi yang Sega Itu yang pertama Kalau gak salah Kemudian Strider Nah ini Gila Bang ganteng Yang desainnya saja Ditiru sama ZK di Street Fighter Oh Dari sini Iya kan Iya Strider Hear You Wah itu Tampan sekali Senjatanya robot Tapi keren banget Iya intinya begitu ya Iya gitu Jadi disini Semua Bakal Direct-direct Yang akan Dikeluarkan Nintendo Di bulan Oktober Jadi di Oktober itu Nanti ada tiga direct Kita mungkin Seperti biasa Ngeteguh Bukan Ngeteguh Kalau gak lama Yang ngomongnya Iya cuma dikit Ini kita di awal aja Lama Tetap ngomongnya Hebat sekali Kita Karena di T2 Dan emang Sebenernya yang direct sekarang Itu banget ya Penuh banget Intinya sih Beritanya Penuh-penuh Banyak-penuh Dan waktunya sama 40 menit Jadi panet banget Kita kayak ngerasa Wow Wow Gitu kan Wow Ada itu gitu Iya Baiklah Bagaimana kalau kita Ke old game Saja dulu Old game Cepet lah Bisa sekilas Old game Old game Disco Elysium Disco Elysium Disco Elysium ini Tabletop Tapi Gayanya Tabletop Gaya tabletop Tapi Western RPG RPG Dia dialogue Based RPG Western RPG Tapi Lebih banyak Intrik Kayak mengatur Call of Ketulu Lebih banyak Skill di luar game Eh di luar Bertarung Dan dia temanya Tema Detektif Noir Namanya Gak aneh sih Disco Elysium Terus ini Age of Calamity DLC ini Ada lagi DLC ini part 2 Kan Kalau Hyrule Warrior Itu kan Yang Age of Calamity Itu kan DLC nya dibagi 2 ya Di part 1 ada part 2 Dan sekarang Part 2 nya keluar Dengan trailer yang super Insignifikan ya Trailernya sangat-sangat Gak menjual sekali ya Luar biasa itu Dari kemarin Halo Warrior DLC itu Ya Iya Zelda lah Orang-orang Pada beli Ya udah lah Gue ada DLC Lu mau belinya apa gak Ya terserah lah Terus Kemudian ada Star Wars Kotor Ini salah satu game Star Wars Night of Old Republic Old Edition Karena Udah di-anounce Di Apa ya Di Sony Kemarin ya Di Sony Oh mau ada yang baru ya Kotor yang baru ya Di Sony itu Sony Apa namanya itu Sony Saya jadul Lupa lagi namanya Showcase Sony PlayStation Sony Showcase PlayStation Showcase Nah itu kan Udah di-anounce Bahwa ada Star Wars Night of Old Republic Remake Kan gitu ya Nah ini Ini Old game Terus ada Dying Light 1 dan 2 Dying Light 1 dan 2 Itu game zombie Yang Game survival zombie Yang dicampur sama Itu ya Parkour Parkour Oh Kalau game parkour itu Saya inget banget dulu Main Kenal parkour juga Gara-gara game ya Mirror's Edge Itu udah parkour sekali Sama sekali gak ada Tetembakannya Nah ini Kalau Dying Light itu Ya Kayak kalian orang parkour Tapi tinggal di Zombie Apocalypse ya Nah ini perlu dicatat Bahwa Dying Light 1 nya itu Fisik Sedangkan Dying Light 2 nya itu Online service ya Jadi game Game streaming Hah Oh Yang gak Gambarnya lebih bagus Tapi ya itu Ujung-ujungnya cuma streaming doang Kalian harus butuh internet Konstan ya Konstan buat Main gamenya Gitu Terus Ini Berikutnya apa nih Shadowland Trilogy Ini saya gak tau Ini game apa nih Dan Iya saya juga gak tau Kenapa pas ke Google Muncul yang aneh-aneh Iya lanjut Kalau begitu ke game Intinya ada game RPG Ada namanya Eh apa Namanya Shadowland Itu 123 ya pokoknya keluar itu Terus ada Castlevania Advance Collection Ini saya gak ditulis Advance nya Jadi game-game GBA ya Castlevania GBA Koleksi Oh GBA yang Castlevania GBA Semua masuk Ya semua masuk Ke koleksi itu Kemudian Ini game sebenernya Saya gak ngerti kenapa Bapak Harry masukinnya ke World Games Karena sebenernya hitungannya baru Dan Iya mbak Delta Run Cukup baru sih Tapi maksudnya Udah keluar ya Chapter 1 nya udah keluar ya Oh iya Chapter 1 nya udah keluar Jadi ini Chapter 2 nya baru saja Release dan memang Dia release nya per chapter Jadi gak langsung full Delta Run itu game Kalau kalian buka di Steam aja Hitungannya demo Oh iya Bukan Bukan early access Bukan apa Tapi demo Jadi masih gratis Di Switch juga gratis Jadi bisa kalian coba sekarang Iya Dan itu Chapter 1 nya gratis Chapter 2 nya juga gratis Iya Jadi Delta Run itu Buat yang belum tau Itu game Game berikutnya dari Setelah Apa namanya Toby Fox Setelah Undertale Yang bikinnya sama Dan mekaniknya juga mirip-mirip Saya liat Dan ini game memang hype Maksudnya bener-bener rame banget Di dunia internet ya Apalagi di barat gitu Dan Delta Run aja Kalau diperhatiin Sebenernya kan Cuma anagram dari Undertale Hurufnya sama semua Oh iya Delta Run Undertale Oh iya bener ya Dan Iya bener Karakter Undertale juga muncul Beberapa di Delta Run Tapi Gak penuh semuanya Dan kalau Di Page Steam sendiri Dia ngomongnya Paralel Story Tapi sampai sekarang Kita belum tau nih Ada hubungannya atau enggak ya Jadi Kita liat aja nanti Karena masih cek Oke Lanjut kita bahas Yang bakal panjang-panjang disini New Games Ya gaming denounce MH Raysia lanjut Oh gak Bahas dong Kita udah bikin berapa episode Monster Hunter Kagak dibahas Sedikit 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 Sunbreak Sunbreak Jadi Sunbreak Monster Hunter Sunbreak Dibuka Si Direct ini dibuka dengan Trailer Monster Hunter Rise Sunbreak Sunbreak itu Expansion G-Rank ya Master Rank Iya Dia mirip-mirip Iceborne M.H.Walt Ada punya Iceborne Kalau disini Rise punya Sunbreak Namanya Dan dia temanya Udah European Beda sama Rise Vanilla ya Yang temanya Sangat Japanese Karena memang Di cerita MH Raysia sendiri Kan terakhirnya Kita Ada Ashi Rondin Yang datang dari Negara Western Iya dan Jadi kayak Kalau kata Saya baca sih Gak tau di League Gak tau di Orang Prediksi Tapi emang katanya Untuk yang Sunbreak ini Yang Master Rank itu Dia tetap temanya Yokai Tapi bukan Yokai Jepang Tapi Yokai Barat Kayak Contoh paling gampang Yang Naga ini Yang Naga ini kan Keliatan banget Bahwa dia itu Vampir ya Naga Vampir Kalau Dan-dan-dan Ngedengar audionya nih Bener gak? Bener gak? Bener gak? Oh Iya mirip Ya kan dia Kayak nyerang Nyerang Rathalos Udah gitu Ada suara kayak Ada suara kayak gitunya lah Oh Wah siap-siap tuh Berarti dia kalau nyerang Hunter Nanti bakal ngehill Nyawa-nyawa Wah Pusen nih Nah tapi itu sih Jadi mungkin temanya kayak gitu ya Vampir Zombie Warwolf Yang saya kepikir paling gitu sih European ya sebenernya Bukan Barat ya Hantu-hantu European lah Menarik sih kayaknya Gitu dan ya Karena itu kayaknya Lick deh Saya juga pernah baca soalnya itu Masalah Yokair European Iya-iya Dan Banyak teorinya yang bilang Kalau pas si Siapa namanya Narwa itu jatuh Itu kan Ke bawah itu Katanya tempat Valhazak Pokoknya banyak yang Oh makanya Valhazaknya keluar Memang nyambung Iya Makanya banyak Secara gak langsung Agak nyambung sama New World Di MHW Oh Kayak gitu Jadi mungkin Kesitu juga kita gak tau Tapi ya Dan Bapak Harry Mau tau gak ada yang Ada sesuatu yang unik Apa coba Sunbreak Iceborne Mirip banget gak sih Penamaannya Iya Dua kata Inggris digabung Jadi satu ya Terus Sun Panas Ice Dingin Break Hancur Born Muncul Lahir Oh iya ya Iya kan Tuh Jadi ini Sebenernya Konferensi dari Game Freak ini Kenapa Game Freak Karena kan Kalau Game Freak Dia kan mengeluarkan Sun and Moon Oh ya bener Sunbreak Iceborne Gitu kan Iya ya Pokoknya Agak nyambung Agak mirip Dan jumlah hurufnya Bahkan sama ya Sunbreak dan Iceborne Jadi Harusnya sih ada koneksi ya Tapi kita gak tau apa Gitu Kita Tunggulah Beda lah Break Break 5 kan Iceborne itu Bornnya 4 kan Apa Bornnya 5 kan Oh Borni 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 Tuh kan Aduh Tendang Kofi RS nya sudah Menliti Sudah 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 Ya tapi Saya sekarang Mengerti sih Perasaan orang-orang yang Punya Punya game Exclusive di konsolnya Jadi gak dari tempat lain Tiba-tiba pindah ke tempat lain Karena Rise masuk Steam Ya Rise masuk Steam Tapi belum keluar juga Sekarang ya sebenernya Sunbreak Enggak Langsung Sunbreak Kalau kalian lihat itu Sunbreak ada logo Steamnya Jadi kalau di Rise itu kan Sampai sekarang Belum masuk Steam ya Belum ada di Steam Jadi mungkin keluar tuh Sekitar bulan Oktoberan nanti Tapi Ya atau langsung Sunbreak Tapi langsung ke Sunbreak gitu kan Sunbreaknya langsung keluar Enggak lah Sunbreak kan summer Ya gak maksudnya mungkin aja juga Enggak Nah iya maksud saya Mungkin Rise nya gak muncul Jadi langsung Rise Sunbreak aja mereka Steam udah ngomong Bakal muncul Tapi kurang lebih beda setengah tahun Dari rilis Yang Nintendo Oh emang ada Oh yang Steam biasanya Ya Steam biasanya nanti bakal keluar Dan katanya sih Kemungkinan agak susah ya Kalau mau jadi crossplay Karena Servernya beda kan Server yang satu kan Server Nintendo ya Si itu tuh Si Rise yang Nintendo Ah yang gak tau sih Kalau yang saya gak tau MHW kan beda ya MHW beda World itu beda Masing-masing Tapi kan Dan PS biasanya Rise nya Tapi kita gak tau ya Mudah-mudahan MHW bisa gabung ya Kita liat aja nanti Karena Pokemon Unite aja Gampang banget Nyambungin HP sama Switch Bapak Heri tau gak Kalau mau ketemu Iya udah Udah sih udah nyambungin sih Iya Kalau Bapak Heri tau gak Kalau mau main Enggak maksudnya Kalau misalnya orang main HP Mau main sama orang Switch Bapak Heri tinggal buka lobby Liat kodenya Masukin Langsung masuk Lebih gampang Daripada Liat Pokemon sebelah Daripada Switch and shield ya Iya Lebih gampang Pokemon sebelah Ada yang ketrigger Kok udah jauh lebih dikit Jari yang lama Ada yang ketrigger Ada yang ketrigger Oke oke Iya Itu beneran sebelumnya Tapi Bukan ketengguh Kalau kita gak ngomongin Pokemon ya Meskipun di daerah ini Gak ada Pokemon Gak gak Saya udah yakin Pokemon itu Sudah diputus Hubungan ya Sama Nintendo ya Udah gak akan ada Masuk ke Nintendo Direct Sama sekali Saya udah yakin loh itu Iya Jarinya masuk ke Pokemon preset Iya Baiklah Kalau begitu Tadi Voice of Cards Kita udah bahas ya Voice of Cards Itu bikinan Yang di Square Enix Dengan kreatif Direkturnya Yoko Taro Yoko Taro Yang bikin Nier Automata Itu pertanyaan Fans Nier Yang bikin Nier Automata Terus pertanyaan Fans juga Langsung Ini Seberapa Yoko Taro Game ini Karena Kayak Sino Alice Banyak game-game Gacha yang Embel-embel Yoko Taro Tapi ternyata Dia cuma supervisor Cuma apa Bahkan Meskipun Ngomong director Ternyata Dia gak Ngapa-ngapain Ya ini Kreatif Director Dan saya berharap Dia orangnya cukup kreatif Jadi Semoga Gamenya Menjadi Game-game Kreatif Ala Yoko Taro Dan saya Saya gak Kan Speller Demonya Ini Dan Udah Protester Tadi Saya ngomong Ternyata Udah Lanjut 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 ke Ini sebenernya game Yang kita Bikin lupa Tahun ini Tahun 2020 Benar Sekali Karena ini Tahun 2022 Tapi ini Keluarnya Cokobo GP GP-nya mungkin Grand Prix kali ya Cokobo GP Grand Prix Tapi emang Titlenya sendiri Cokobo GP Yang Kalau kata saya Mirip itu ya Mirip Crash Kart Racing Yang Remake ya Oh CTR CTR yang CTR Nitro CTR Nitro Kan CTR juga Bukan remake Jadi ngomongnya kan Crash Team Racing Nitro kan Sequelnya Nah ini mungkin Kayak Kalau dulu namanya Cokobo Racing Sekarang Cokobo GP Dan Aduh Sangat nostalgia Sekali ya Ngelat Ngelat itunya Benar Cuma yang Nanti saya udah nonton Dan memang Benar-benar Nostalgia Tapi lebih bagus ya Karena mobil bisa diganti Kemudian Desain karakter menarik Ada beberapa karakter Yang gak ada di Cokobo Racing Sebelumnya Kayak Gilgamesh Terus saya liat Ada Gilgamesh Kemudian Gilgamesh sendiri Dia bisa Ngejurus Pedangnya dia itu Jadi mungkin Tiap karakter ada Ultinya Oh iya Bisa ngejurus Masing-masing Ada punya skill Nah Terus Tapi yang bikin saya Ya bener Ada punya skill Masing-masing Tapi sebenernya Yang dulu juga ada sih Kan si Cokobo Bisa ngedash Terus Iya bener-bener Tapi Cokobo Racing Sebenernya dari trio Trio Arcade Racing Mario Kart Terus Apa Crash Team Racing Sama si Cokobo Racing Ini Cokobo Racing Paling Paling gak ada Mekanik ya Sebenernya Gak bisa drifting Gak bisa Item buat ngejurusnya Dan Sebenernya ini yang bikin saya sedikit kecewa Sama yang Cokobo GP Jadi dulu kalau kita ngambil Bola-bola spellnya tuh Item itu Kan keliatan di belakang Oh nempel di belakang ya Ngekor Jadi kita keliatan urutan ya Nempel di belakang Ada bola-bola keliatan urutannya Misalnya kita ngambil api Fire, Blizzard Sama Thunder Urutannya Fire, Blizzard, Thunder Jadi kalau kita pake Keluarnya gitu Tapi di Cokobo GP itu gak ada Saya gak ngerti nih kenapa Belum keliatan kali Ya mungkin juga masih Ini kan tanggal Belum Masih 2022 ini Masih bermalam Masih bertanggal kan Jadi yaudah Oke Next Kirby Aduh ya Allah Kirby Odyssey Ini saya gak ngerti sih Kenapa Kenapa bagus banget ya Kirby Odyssey Kirby and the Forgotten Akhirnya Kirby jadi 3D kan Akhirnya Setelah berapa Tahun Dulu gak pernah kan Gak pernah kan Kirby 3D kan dulu Sampai di Switch pun Kemarin masih 2D ya Karena khasnya Kirby pasti 2D Iya Terus sekarang jadi 3D Tiba-tiba jadi Odyssey Jadi Odyssey Ya Allah Dunianya bagus banget sih Kayak taman bermain hancur gitu ya Iya Post Apocalypse Dan Kirby Dari dulu Kirby itu selalu game simple Memang tidak banyak mekanik Dibandingkan game game Meski Dibandingkan Mario bahkan Dan Biasanya Emang gamenya pendek Tapi selalu fun Selalu fun Karena emang Menarik untuk dimain Sejujurnya Emang Kita tuh jarang banget Ada game yang Cukup simple Yang saya ngomong Anak saya tuh bisa dinikmatin Dengan masih umurnya segitu tuh Saya kasih kayak Benar Kasih Mario itu Dia gak bisa main gitu Tapi saya kasih Kirby begini pun Dia bisa main gitu Bisa menikmatin Ya benar-benar Sungguh Sudah kebapaan sekali Pantangannya ya Bapak Heriksenak Gitu Ya jadi Memang Targetnya untuk Anak-anak Kota ini udah hancur Tempatnya Aduh ya Allah Iya Tempatnya keren Ini udah pasti Saya beli Karena emang saya juga Senang Kirby Oh emang senang Kirby Kirby tuh Mainnya simple Dunianya enak Visualnya bagus Lagunya juga enak Keren banget Dan selalu ya Tetap dari Sakurai Anak kesiangan Sakurai Oke Sebenernya Sakurai udah gak ngapain Sama Kirby Iya sih Cuma kan tetap Ciptaannya Sakurai kan Sama gamenya Cuma ya Ciptaan Sakurai Terus ini saya gak ngerti Kenapa game berikutnya ini Bapak Heri masukin Di tengah-tengah Padahal ini Kalau di direct Terakhir Oh ya ini Yaudah kita pindahin ke Tracker Yang dibahas dulu Kita buat penutup Oke lanjutnya Kita ngomong dari bawah Triangle Strategi Nah Triangle Strategi Ini Octopath Udah diumumun dari sebelumnya Yang Iron Salt Iron Salt War Perang memperhubutkan Besi dan garam Ini saya ajaib sih Strategi Ajaib sih Beneran Ajaib Kenapa Tim ini ya Tim 2D HD ya Ini sebenernya Tim dari Square Enix Tapi khusus Ya Khusus 2D HD Yang bikin Octopath Terus kayak mereka tuh Kita mau bikin game Game nya Sementara Nama developmentnya Project Octopath Terus udah gitu Di announce Oke Akhirnya game Project Octopath Akhirnya Sudah akan Mempunyai nama Namanya Octopath Oke Terus sekarang Kita Octopath Sudah beres Sekarang kita ada Proyek baru Dengan Code name nya Project Triangle Strategi Karena Octopath itu kan Octopath 8 Pas itu 8 Dan ada 8 karakter Berarti kan ada 8 Dalam Terus sekarang Triangle Strategi Kenapa? Karena ada negaranya Ada 3 Terus game nya Game Strategi Oke lah Masih nama proyek Terus sekarang Oke Project Triangle Strategi Sudah di announce Oke Dan nama final nya adalah Triangle Strategi Triangle Strategi Kalian Nambahin proyek Biar keren aja Nambahin proyek Terus kayak Udah terlalu keren Jadi ya udahlah Difix Jadi nama game nya Terus kayak Dan Kalau kalian liat di direct ya Si Triangle Strategi itu Dia Ini ya Betul-betul Kayak ngasih tau banyak Kayak mereka ngapain Kayak loading nya dikurangin lah Kemudian nambahin Battle Difficulty Itu dari Itu mereka lakukan Berdasarkan Survei demo Ya dari Oktopad udah begitu sebenernya Oh enggak Iya Nah itu Mereka berdasarkan Survei demo ya Oktopad juga Kalau enggak sama Ya Oktopad juga sama Dulu pertama kali kan Di announce project Oktopad Terus ngasih demo Demo Udah baru demo kan Mereka minta survei Udah survei gitu Terus sama Dikasih tau Jadi kayak Battle nya di tweak Terus skill-skill nya dibenerin Terus kayak Apa sih Loading time nya dikecilin Ini juga sama ya Mereka juga ngomong lagi Dengan style yang sama Terus kayak ngasih tau kan Loading nya di ringanin Balance nya dibenerin Difficulty nya bisa diatur Begitu Jadi Ya ini sebenernya Saya Apa namanya Cukup excited sebenernya Tapi Mengingat dulu saya beli switch Itu karena Oktopad Terus Oktopad Ya masuk steam Ya ini pasti masuk steam sih Kembali lagi Nah ini jadi yaudah Tapi kita lihat aja lah Kalau nanti Kebetulan karena game lain Pas rilis ya Boleh lah beli Ya 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 Gice Oke next Disney Magical Tadi kita udah bahas juga ya Ini ya Disney Jadi Kayak I'm not crossing Tapi kita bisa main-main Sama Disney Princess Saya pernah Bagus sih Jujur Saya penasaran sih Kenapa Bapak Harry Sampai takut banget Ngeliat trailer nya gitu loh Saya coba liat lagi lah ini Saya coba liat sekilas doang Ya kan Bener-bener kayak Bisa bikin mie Terus si mie nya itu kan Bisa main-main Main Princess ini Main Princess mana gitu kan Ya 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 Dan ya Agak berbahaya sih ya Kalau sampai ketahuan Cukup Ya pasti Minta terus lah Karena Ya itu kan Disney Princess kan Udah khas banget ya Khas banget buat anak-anak ya Oh maksudnya sampai ketahuan Anak-anak Pasti merengek-rengek banget lah Langsung disembunyikan Langsung disembunyikan Ini si Magical World 2 Ya 3DS ya Game 3DS itu tahun 2015 Sebenernya Di Jepang Oh udah ada ya Si Magical World 2 Itu dulu keluar Di Jepang 2015 Di Amerika itu 2016 Oktober Oh iya Jadi ini sebenernya remake Dari itu ya Bukan game baru ya Wah itu saya baru liat tuh Mickey Baru saya liat tuh Mickey Dapet suratnya Berarti fix ini dia Masuk ke Smash Smash Mickey Mouse Tapi dia pake Mi juga Pakai Mi 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 Eh Mi Ini Mi Kayaknya enggak deh Mi Pake Mi Iya iya pake Mi Karena emang khas banget Mi yang begitu Bukannya Saya lupa sih Eh antara Mi Antara bikin avatar sendiri lah Bapak Heri Bapak Heri tau game yang pake Mi Yang ajaib Baru-baru ini keluar Apa? Tama Gochi Live Mitopia 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 Switch kan ajaib Itu modifikasinya berarti Wow Silahkan danda-danda Kalau mau beli Bagus loh Apakah saya harus Terus abis itu Saya liat komen-komen orang-orang Mickey dapet surat nih Ya berarti Sora masuk Smash Sejujurnya Aduh ya Allah Kalau udah kepas Saya senang sih Saya senang sih Itu udah 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 Ultimate Fan Service lah Sora Terus Terus si Itunya Si Stacia itu Ada Goofy sama Donal Itu udah luar biasa itu Udah kemungkinan Kemungkinan chance dapetnya itu Udah Udah hampir 0% ya Kayaknya Enggak Enggak mungkin banget lah Iya iya Gila itu Copyrightnya dapet dari mana ya Itu bisa Tapi begitu banget Enggak mungkin Enggak mungkin Oke Lanjut Ini juga game Sudah bakal keluar ya Bakal keluar Minggu depan ya Bulan depan ya Apa minggu depan Harusnya Kita ini Harusnya sih Ini kita Sebentar Saya cek dulu Ini tuh Enggak Tenang Yang saya sudah mencatat Banyak game-game Ya minggu depan Metroid Dread Minggu depan Dua minggu lagi Ini Kalau kalian denger Denger sekarang Minggu depan berarti Literally Kalau kalian dengernya Udah lewat dari hari minggu Berarti udah minggu ini keluar Metroid Dread Udah Metroid Dread Game yang sebenernya Emang dibuat Buat ini ya Pasar Barat sendiri Karena Metroid sendiri Kurang populer Tapi sangat populer R.D. Barat Sampai ada Namanya Metroidvania Kan Bener banget Barat tuh seneng banget Mungkin gak kadang pas reveal Loh kok Cewek Pirang Wow Apalagi waktu pertamanya itu kan Metroid 1 ya Wow Seksi Iya Metroid Dread Jadi Gak perlu dibahas lah ya Udah cukup Pasti bakal beli sih Menarik banget Gak usah beli Pokemon Apa itu Diamond Pearl Itu gak usah Itu ada Metroid Dread Beli aja Metroid Dread Lebih baik kita kasih ke Uang kita Kita kasih ke developer Yang emang bikin game Bener Bener Kalau game freak dikasih duit Mereka terlena nanti Kita bikinnya Santai aja Kalau gitu Gak usah yang Bagus-bagus Bahkan Bahkan di outsource Kan yang seger Udah Udah lewat Lanjut Mario Party Superstar Ini juga remake Sebenernya Ini remake Mario Party Lama Yang Saya ngerti Kenapa mereka Lakukan ini Karena mapnya Mario Party Superstar Yang dulu saya beli Super Mario Party Itu ampas banget Gak dikasih update Itu ampas banget Mapnya Updatenya Cuma akhirnya Bisa main online Tapi Setelah itu Dikasih Mario Party Superstar Jadi kayak itu Udah kayak Mengacungkan jari tengah Ke orang-orang yang beli Super Mario Party Kalian sudah punya Apa Sudah punya gamenya kan Kalian sudah memberikan Game-nya ke kita kan Terima kasih Karena untuk Makan nih Kita rilis yang baru Yang lebih bagus Luar biasa Ya itulah Kita Gak tau sih Ini bakal ngambil apa Tapi gak terlalu menarik sih Sama-sama aja kan Ujung-ujungnya Mario Party Nah ini Yang terakhir nih Sebagai penutup ya Kalau di Situnya penutup ya Iya penutup Tapi kalau gak salah Ada dua yang gede Pengumumannya deh sebelum ini Jadi ada Splatoon 3 Oh iya Splatoon 3 Splatoon 3 sih Gak masuk sini Splatoon 3 Terlupakan kasihan Apa judulnya ada Mamal-Mamalit ya Kalau gak salah The Return of Mamalia Iya Saya juga penasaran nih Berarti bakal ada Monyet Atau bakal ada manusia mungkin Mamalians ya Itunya sih Return of Mamalians itu Si single Single player-nya ya Kan kalau Splatoon itu Kayak Call of Duty ya Call of Duty kan ada multiplayer Ada single player Nah single player itu Return of Mamalians Karena memang kan Splatoon 3 sendiri tuh Hasil dari Splatoon 2 Mau pilih Order atau Chaos Ya ada dapetnya Chaos ya Chaos kan hasilnya Jadi dunia sudah hancur Kita ngeliat kalau gak salah Dulu tuh si inklingnya naik kereta ya Ya ini inklingnya Ya dimulai dengan naik kereta kan Yang splatoon 3 itu Benar-benar Dan emang Mereka ngomong sendiri kan Si Yang sekarang ini Yang di kota yang ini tuh Emang Dengan Dengan Satu kata Keywordnya Chaos ya Yang kota yang sekarang Makanya kan dibikinnya Itu ya Mirip Hongkong ya Sebenernya Bener-bener Kayak di Suburban Yang gedung semua Gitu kan Oh iya Pokoknya Muansa Lebih Kayak Ya Kota udah hancur lah ya Keren banget Dan Saya sih Jujur Sebenernya agak Gak suka main Splatoon Karena Koneksi Indonesia Balik lagi Ke koneksi Karena Ya itulah Saya ngerasa kayak Si Nintendo itu punya Dua game online Yang sangat bagus Yaitu Smash Dan Splatoon Dan itu Dua-duanya Kirain mau ngomongin Pokemon Ladi saya lupa ada Smash Smash lah Pokemon juga sama sih Ya Pokemon Tiga lah Pokemon Smash Dan Splatoon Dan itu sebenernya Online nya sendiri Sangat enjoyable Kalau lancar Terutama Splatoon Sama Smash Tapi sayang sekali Servernya Entah kenapa Jelek banget Apalagi kalau kalian main Di Indonesia Terutama Harus genit banget Istilahnya ya Kak Itu tuh Bukan genit ya Bahasa Indonesia nya Apa ya sebenernya Piki Piki banget Pemilih banget ya Milih-milih banget Gitu koneksinya Yang pasti Yang pasti Provider paling gede Di Indonesia Yang Warna merah itu Jelek banget kan Buat dipake online Sama 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 Situ Gak bagus Sama sekali Pink Begitu Jadi Ya Tapi Sejujurnya Saya cukup Enjoy Dengan Single player Content Dari Splatoon 2 Sangat Enjoy Dan Saya ngerasa Harga Full price Itu Cukup Buat main Single player Dan multiplayer Bonus Tapi bonusnya Bagus Dan Balik lagi Kalau jalan Enak banget Asik banget Mainnya Gitu Dan saya sih Menunggu sih Kemungkinan Bakal ngambil Walaupun Koneksinya Amburado Ini kayaknya Bakal jadi Mau pertama kalinya Saya beli Splatoon Karena dari dulu Main Splatoon Yang bayang doang Dulu Minjem Wii U Buat main Splatoon 1 Splatoon 2 Juga main Nyoba di switch temen Sebelum beli switch sendiri Jadi kayaknya sih Jadi kesempatan Buat main Akhirnya punya Game Splatoon Menarik sih Menarik Nah yang terakhir Sebelum ke game terakhir Ada yang lewat lagi Ada Announcement Mario Movie Oh iya bener Mario Movie Ini saya juga Nggak ditulis Ini ajaib sih Semua orang Semua orang Iya Ajaib sih Luar biasa Kayak bisa masuknya Ke direct gitu loh Ya pasti Masuk direct lah Ini kan barang Nintendo lah Sama kayak Apa ya Sama kayak Pokemon kan Ya tapi kan bukan Bukan gamenya Itu kan viral Bukan game Ya Pak Bos numpang iklan lah ya Istilahnya Pak Bos Pak Bos Mario numpang iklan Kan dia juga gitu Kan datangnya Permisi saya mau numpang iklan Boleh nggak Silahkan Jadi Ini kita movie nya udah mau beres loh Di Apa namanya Star-starnya itu Yang saya kenal Banyak banget sih sebenernya Nama-namanya Tapi Yang pasti Jack Black sih itu Jack Black as a Bowser Nggak kebayang sih Tapi emang Jack Black tuh Salah satu aktor Dengan emang kemampuan Voice acting yang bagus Maksudnya kan Itu Kalau kata saya Emang Emang bakal bagus sih Emang Kalau yang Jack Black ya Tapi si Siapa Si Chris Pratt Chris Pratt Saya nggak yakin sih Nah itu nggak tau Tapi kemarin tuh Kalau nggak salah Abis pengumuman Si Chris Pratt Langsung bikin story Di IG apa ya Kenapa Ya Maksudnya ngebahas Ngebahas Mario Oh Ini tuh sih Itu kayaknya Guardian of Galaxy kan Bener ya Chris Pratt Iya bener-bener Iya Jadi Star-Lord Star-Lord Ya Nggak gimana sih Sejujurnya mah Siapa lagi sih Yang nama Jadi ini dia ngomong It's a me Mario sih Cuma it's a me Mario nya Juga masih pake suara biasa Dan Saya nggak tau ya Bakal dibuat-buat kayak It's a me Mario Bakal digitu Datang kesempatan Biasa kan sih Itu ya sih Yang itu juga kalau cameo kan Si suara asli Mario nya itu Iya Cuma bentar kayaknya Tapi kok nggak salah ya Jam setengah lah ya Kita liat landila ya Nih Saya nggak tau yang lain Seth Rogen lumayan menarik sih Jadi donggi Oh iya Seth Rogen juga bagus Yang paling Tanya-tanya sebenernya Anna Taylor-Joy sama Chris Pratt sih Anna Taylor-Joy bisa apa ya Dia perannya apa ya Itu nggak Nggak tau kayak orang baru gitu Saya nggak pernah Namanya cukup family ya Aduh Langsung diserang Oh Queens Langsung diserang sama Queens Gambit Oh yang jadi CMCnya Main karakternya Queens Gambit Makanya asa terkenal dia Saya cukup familiar namanya Oh ya Berarti bagus lah kan Queens Gambit Langsung naik Berarti dia langsung naik pangkat tuh Dari Serial Dari serial Dari aktor Apa namanya Hollywood Iya Charlie Day Keegan-Michael Key Juga asa terkenal ya Keegan-Michael Key As As siapa Toad Situ Ya kita lihat lah Gimana nanti ajaibnya Ya oke lah Film Mario Nah itu Charles Martinet Juga kan dia bakal Kameo disitu Jadi suara Entah apa ya Ya itu kan suara asli Yang kalau kalian denger Mario It's me Mario Itu si Charles Martinet ya Nah seorang pengisi suara Dari pertama sampai sekarang Masih Gitu Oke Jadi game terakhir Udah kan saya gak ada yang kelewat lagi Iya Iya dari tadi Udah udah Harusnya gak ada yang kelewat lagi sih Kalau ada yang kelewat Langsung saja Tweet ya Mention akun Ngetegihu Nah kita masuk ke game terakhir ya Tentu saja juga Terakhir juga di direct ya Namanya Astral Chain 2 Gak 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 Ini Ya sama sih yang bikin sih Platinum kan ya Dan-dan-dan main Astral Chain Bayonetta 3 Dan-dan-dan main Astral Chain Apa? Nyoba doang gak beli game Bagus sih Tapi emang Ini saya Berarti dan-dan-dan gak nangkep referensi saya Ini kalau saya dan-dan-dan Kalau nonton trailernya ya Itu kan pertama kali Yang keluar si maskot anjing tuh Boneka anjing Maskot Itu tuh maskotnya Astral Chain Soalnya Jadi di Astral Chain itu kan Kita jadi anggota polisi Nah si anggota polisinya itu punya maskot Dan emang kayak Di tiap stage itu Si maskot itu bakal sembunyi gitu Ya jadi Jadi cukup Cukup unik lah dia Dan itu Makanya begitu keluar Begitu keluar trailer Terus ada si maskotnya Astral Chain 2 Ternyata 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 bukan Tapi Bayoneta 3 Akhirnya ya Setelah Berarti kalian Oh ya semua pada ngira Ini Astral Chain 2 Ternyata Bayoneta 3 Semua pemain Astral Chain Pasti Pasti Ditipu Berasa itu ya Berasa dulu ya Trailernya Donkey Kong ya Apa trailernya smashy Itu ya King King K-Roll Iya Gitu Dan Itu keren sih Ya Akhirnya keluar Akhirnya keluar Karakternya ya Jadi 2014 ya Oh 2017 Pertama Kapan sih Saya lupa 2010 2010 2012 Enggak Enggak 2017 18 19 Berarti Sampai Sampai Rilis 2022 Ini 5 tahun Development ya Luar biasa Oh T-Syncnya Saya kira game pertama Bukan Bukan Game pertama Mak Udah lama banget 2009 Game pertama 2009 Terus T-Sync 2017 Baru keluar trailer Official Dengan karakter desain Bayonetta yang barunya ya Itu 2000 Sekarang 2021 Dan Danda main Bayonetta nya main 1-2 nya Main Main 1-2 main Dan dia menikmati Desainnya gimana nih Kan desain baru Dicoba nih Danda Favorit Paling Semua Gini Gini Desainnya berubah drastis sih Sebenernya Kalau dilihat ya Jadi kan Bayonetta 1-2 Itu kan desainnya tuh Bener-bener Satu itu Bener-bener Paling kelihatan Paling kelihatan Wanita mistis Terus Kayak Oh gue ini Orang mistis loh Lu jangan macam-macam Mambut gue Dengan rambut Strong woman Rambut sangat panjang Rambut sekaki Ya rambutnya Rambutnya sekaki Nah kemudian Bayonetta 2 kan jadi pendek Itu bener-bener Disainnya Mama banget gitu loh Cougar ya Ya mama yang cantik Cougar Bener-bener Gak aneh lah Kalau misalnya dia pake Selendang Atau misalnya Scarf Pake Scarf yang motif-motif Total-total Macan gitu Tante-tante Tante-tante CEO Kalau di Amerika ya Kurang lebih begitu ya Image ya Nah ya Bener-bener Bener-bener Gitu Ya business woman Dan emang menurut saya Desain Bayonetta 2 Keren banget sih Dibandingkan satu ya Secara pribadi ya Karena emang ya Selera saya juga Cougar rambut pendek Jadi Keren banget Nah yang ketiga ini kan Lebih tertutup Desain bajunya Karena memang Entah kenapa Dia mengambil Desain gotik lolita Oh iya bener Rambutnya juga dibikin Iya ya Gotiknya Ngambil desain gotik lolita Nah Kemudian rambutnya juga Jadi cute Jadi Dibikin Kutip twintail lah ya Iya Kalau kita gak ngerti Konteksnya sih Kita kayak ngelihat Orang dewasa Wanita yang sudah dewasa Yang pengen kembali Menjadi budaya Cosplay anak Budaya Iya Tapi kalau Bapak Harry Ingat-ingat Bayonetta itu Waktu masih kecil Rambutnya juga gitu Oh iya bener Bener-bener Nah Ya bukan Bukan waktu dia masih kecil sih Kalau gak salah itu kan Kayak timeline yang sedikit berbeda ya Ceretsa Iya ceretsa Iya bener Rambutnya begitu ya Ini saya sambil liat lagi Nah Liat rambutnya Ceretsa Begitu juga Jadi Ya Gak ada masalah sih sebenernya Saya Orang-orang banyak yang protes sih Kayak ya desain yang lebih tertutup lah Kemudian Karena Karena rilis di Nintendo kan Kalau soal anak-anak Kemudian Rambutnya juga kok jadi begini Bayo 2 sendiri kan eksklusif Nintendo kan Iya Sama aja Tapi emang iya sih Maksudnya Desainnya sendiri Emang Pertamanya dilihat agak aneh Tapi setelah Kalau dilihat Secara detail itu keren Karena kan si rambutnya itu kan Ujung-ujungnya dari kepala kan Twin tail ke bahu Tapi dari bahu itu malah nempel Jadi Apa namanya Potongan tangannya itu ya Bukan potongan ya Apa namanya Kalau baju kan ada Kerah ada Tangan ke Dari pundak ke Sip Ah iya 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 Anak tangan Bagian antara baju sama lengan Iya anak tangan lah ya istilahnya ya Iya itulah Kalau baju itu kan dress Ada yang dari pundak Ke siku Nah itu tuh dari dia Rambutnya nempel ke pundak Terus jadi Jadi Baju gitu kan Jadi baju Karena emang Emang bayonetnya itu kan Rambut Baju itu kan dari rambutnya dia kan Ah iya bener-bener Jadi kayak seakan-akan Bajunya nyatu sama rambut ya Karena emang bajunya dia Nyatu sama rambut sih Emang bener sih Enggak-enggak Maksudnya di desain yang bayonetnya 3 ini Oh iya iya Eh seakan-akan emang nyatu Mirip-mirip Mirip Jotaro yang Kalau kalian nonton desain animenya itu Jotaro di Jujo Rambut sama topi itu kelihatannya nyatu Oh iya iya Oh iya iya Bener-bener Ya iya mirip-bener Nah cuman ini Bukan dari saya sebenernya Ada titipan dari temen juga Yang dia komplain Dia komplain Kenapa sekarang yang ketiga itu bayoneta Yang ke satu dan yang kedua itu Begitu ketiga Jadinya Kalau yang di satu ke dua kan Tiap kali dia Apa nge-cast spell itu kan Karena kan spell dia juga dari rambut kan Kekuatan sihirnya si bayoneta sendiri kan Dari rambut dan kalau dia full fokus Bener-bener Tiap nge-spell nanti Bajunya langsung ser jadi rambut kan Ya dan kalau dia fokus Mau full konsentrasi nge-cast spell Berarti kan full bajunya hilang kan Ya intinya gitu Cuman kan emang gamenya juga PG Masih PG sebenernya Bukan PG sih Masih Masih Di bawah itu ya Masih T ya T kalau gak salah Kayaknya PG terdiri Apa T? Dia di atas PG di bawah R Dia masih T Jadi ya Ada fanservice Dan bajunya Bajunya hilang Jadi dia kayak full spell Kayak Semua rambutnya tuh di kepalanya Dia bikin kayak pentagram Terus kayak ya Aneh-aneh lah spellnya kan gitu Tapi yang Di yang ketiga ini Dia nge-cast spellnya Bajunya tetep ada gitu Terus dia ngomel Mana fanservice saya Ini Bayonetta itu khasnya begitu Tidak ada Ya mungkin Biar orang-orang pada nyoba kali ya Jadi Atau mungkin karena kan Kalau kata-kata sih Alasannya gini ya Karena kan Apa Nintendo Direct sendiri kan Ditonton untuk semua umur ya Jadi yang Yang fanservice-fanservice-nya Dikurangin lah Oh mungkin ada ya Tapi belum dimasukkan Tidak ditunjukkan Ya Tidak ditunjukkan di daerah Begitu Ya begitu Banyak banget ya Sebenernya ya Kita udah beres Banyak banget Yang dibahas Kayak Luar biasa sih Ajaib Yang sekarang Gak nyangka Dan berarti Yang berarti Sebenernya sebagai penutup Tahun 2022 itu Udah banyak banget Antrian Nintendo tuh Game-game Superstarnya Nintendo ya Termasuk Breath of the Wild Banyak first party Breath of the Wild 2 Splatoon 3 Terus Disney Kamenster Hunter Rise Expansion Eh bukan Metroid Itulah Banyak banget 2022 Cokobo GP 2022 Semua Semua 2022 Gila Biasanya Biasanya ya Sejujur ya Biasanya Nintendo itu Yang Desember Apa Yang akhir tahun ya Berarti September ini Daerah itu selalu Gak terlalu bagus ya Gak terlalu Menggambarkan Karena kan selalu Kalau Nintendo itu kan Daerahnya Buat tahun sekarang ya Gak pernah dia bahas Buat tahun depannya gitu Dan Biasanya sih Kayak saya ngomong gitu kan Selalu Udah yang terakhir-terakhir tuh Pasti kering banget Dari September ke Ke Februari Februari itu masih kosong aja Januari Februari Terus nanti Februari Maret Baru rame lagi Gara-gara kan ngejar kuartal Ya ngejar kuartal terakhir Jadi Desember Januari Februari Biasanya kering banget Tapi ini Bahkan Buat 2022 Antrianya udah panjang banget Dan itu belum ada yang keluar tanggal ya Sampai sekarang ya Semuanya itu Ya 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 Hunter Hunter Rise Chocobo Zelda Metroid Eh apa ya Metroid mah belum denunce ya Yang itu Transforma belum ya Si Ya itu Si Sepatun 3 Itu semuanya Ajib sih 2022 Semuanya Gak kayak Sony Itu Sony apa ya Ngeluarin presentasi 2021 Buat 2023 Masih lama pak Gak ada dia Gak ada game Kasian Sedih Kasian sih Ya itu saya cukup sedih Dengan fans Sony Tapi saya cukup bahagia Menjadi fans Nintendo Makan tuh Sony 2022 Gak 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 Bercanda 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 Begitulah Oke Cukup dan enggak Mau nambahin apa nih Sebelum kita tutup Ya sudah lah Cukup lah ya Biarkan Mendengar ya Menilai Seberapa Ajaibnya kita Terhadap Nintendo Direct kali ini Benar 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 Dan berarti Next week juga Kita Kemungkinan Gak Gak full Tapi mungkin kita bahas Smash Fighter itu ya Karena kan minggu depan Begitu Benar benar Ditunggu kita semoga berharap Smash Fighter nya suara seperti yang sudah Sudah dipredisikan oleh Banyak orang Harapan kosong Tapi ya semoga bagus Dan semoga sebagai penutup Super Smash Ultimate Biar game nya juga udah makin rapi Dan semoga itu ya Si switch online nya sendiri Karena kan dia ditambah itu ya Ditambah Ditambah biaya juga kan Pasti itu ya Ditambah biaya Semoga servisnya dibenerin lah Dikasih tau di presentasinya Maafin ya guys Kita udah berapa tahun ini servisnya jelek Kita minta sumbangan lebih Tapi kita janji Bakal lebih bagus servisnya Kalian jangan putus harapan Sama kita ya Gimana lah gitu lah Benar 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 Oke Terima kasih Yang sudah mendengarkan Saya Harry Jangan lupa Saya dan Nanda Kita berdua pamit dulu Dan jangan lupa Follow di Twitter dan Instagram Yang tadi kita sudah Eh Instagram Salah Twitter dan email Kalau mau ngobrol Email Terima kasih Sampai jumpa Tadah Sampai jumpa 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 Terima kasih.